Bukannya mencari pahala saat datang beribadah ke masjid. Seorang penjaga kosmewah di kota Semarang malah nekat mencuri sepeda motor milik jemaah. Aksi pencurian yang sempat terekam kamera CCTV masjid ini. Inilah aksi Nur Syahid warga limbangan Kabupaten Kendal saat membawa kabur motor yang terparkir di Masjid Bulusan, kejamatan Tembalang, kota Semarang. Dalam asinya, pelaku mendorong motor curiannya sejauh satu kilometer menuju rumah kos tempatnya bekerja. Berdasarkan laporan korban serta rekaman CCTV, pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan saat tidur di rumah kos tempat bekerja sebagai penjaga. Pada saat itu korban akan melaksanakan solat Jumat, memarkirkan kendaraan di SD tersebut tanpa dikunci setang. Kemudian datang pelaku mengecek setiap sepeda motor, ternyata tidak dikunci setang, akhirnya dibawa dengan cara didorong, dituntun. Di hadapan petugas pelaku mengaku kilap, awalnya dirinya berniat untuk solat Jumat, namun setelah melihat motor dalam keadaan tidak terkunci, dan didorong ingin mempunyai sepeda motor, muncul niatan untuk mencuri. Dari tangan peluang, pelaku petugas berhasil mengamankan pakaian yang dikenakan pelaku saat melakukan pencurian, dan satu unit sepeda motor yang diparkir di area kos. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINUS Laporte.